KOMISI 4 DPR RI meminta pemerintah mengawasi produksi cabai para petani di sejumlah daerah agar ketersediaan cabai tetap ada tanpa melakukan impor cabai. Ditemui usaha yang menggelar kunjungan spesifik ke Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog, Sulawesi Selatan baru-baru ini, anggota KOMISI 4 DPR RI Hermanto mengatakan pemerintah perlu mengontrol hasil cabai para petani di daerah agar bisa mendistribusikan ke daerah yang belum panen cabai. Hermanto menyampaikan semenjak usai Hari Raya Idul Fitri lalu, harga cabai rawit dan cabai merah di berbagai daerah terus meroket dan saat ini menyentuh Rp80.000 per kilogram. Saya pikir ini pemerintah harus ngambil langkah strategis. Artinya langkah strategis itu bagaimana pemerintah melakukan kontrol terhadap petani-petani cabai ini di daerah-daerah sentra-sentra cabai itu diawasi seperti apa produksinya. Kemudian kalau dia misalnya menanam dengan baik dan produksinya melimpah, dia harus serat. Hermanto menjelaskan harga cabai di Pulau Jawa rentan terjadi kenaikan mengingat pasokan untuk kota-kota besar masih mengandalkan dari beberapa sentra utama seperti Banyuwangi, Blitar, Kediri, Temanggung, Magelang, dan Cianjur. Untuk itu, Kementerian Pertanian perlu melakukan upaya pengamanan pasokan cabai di tengah musim kemarau sehingga persoalan tersebut tidak menjadi alasan melakukan impor cabai. Dari Sulawesi Selatan, Habibi Mahabat, TVR Parlemen melaporkan.